Ketika mendengarkan korus dari I'll Make You Cry ini, langsung gue membayangkan diri gue sedang berada di sebuah mobil, gue ada dalam sebuah balapan jalanan ibu kota pada malam hari. Gue tontak langsung menginjak pedal gas gue dalam-dalam dan gue berkompetisi dengan balap lainnya. Tapi mobil gue tuh gak gerasa-gerusak atau gimana, karena mobil yang gue naiki itu melayang di atas permukaan tanah. Tipe-tipe mobil futuristik yang bisa kita jumpai pada film-film bertemakan cyberpunk dan juga film-film sci-fi. Ya, bisa dibilang I'll Make You Cry ini buat gue cocok untuk mengisi soundtrack Fast and Furious, tapi mungkin Fast and Furious 57 kali. But anyway, welcome back to the Trabbit channel. It's me again, Trabbit, dan sekarang gue ingin ngajak kalian untuk dengerin bareng dan juga kita bahas tipis-tipis lagu I'll Make You Cry dari S5 ini, oke? Ada intensitas dan juga urgensi yang bener-bener kerasa dari lagu ini. Dan gue bisa bilang lagu ini bener-bener kaya akan tekstur secara musiknya. Banyak banget melodi yang saling overlapping, baik itu dari vokal para member dan juga synthesizers yang dipakai sebagai melodi. Dan banyak juga vokal harmony yang seru banget dilapisi dengan berbagai macam filter dan juga efek vokal yang makin menambah rasa futuristik. Kita diajak untuk berpacu melawan, gue nggak tau ya melawan apa, kayak ada urgensinya, kayak ayo-ayo maju, ayo maju. Mungkin ini bakal cocok juga selain tema balapan futuristik tadi, inilah kayak kita berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan Navis dan juga mengalahkan Black Mamba. Kalau kita hubungkan dengan kisah yang mereka jalani di sini ya. But let me know di kolom komentar kalau misalkan kalian punya pendapat sendiri akan lagu ini. But for now, kita akan bahas bagian-perbagian aja kali ya. So, here we go, I'll Make You Cry. Nah, nah, nah. Langsung galak ini ya synthesizer-nya. Gila, itu bisik-bisik kan ya Jiselle dari awal itu kayak sensual banget. Kayak ada sebuah ajakan untuk, ayo bangun, ayo kita mulai segala macam perjuangan dan juga pertempuran ini, mungkin pertempuran kali ya. Gue bilang perjuangan ini kali ya. Ada, udah mulai dibangun rasa urgensinya. Nah, ini juga nih. Harmony, itu lah yang udah mulai. Ini bakal banyak banget kalian jumpai di lagu ini. Dengan warna yang berbeda-beda pula. Banyak vocal harmony yang demikian rupa itu menambah. Mana ya, kayak terasanya telinga itu diglitik banget. Lagi-lagi kaya akan tekstur. Nah, ini kan di lagu. Vocal harmony lagi. Ini bareng Karina. Vocal harmony terasa banget di Karina dan juga Jiselle tadi. Giselle lebih kayak pak, 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 pak. Dan ini bakal, lagi-lagi ya, bakal akan terus kita dapati vocal melody-nya juga. Saling overlapping. Pas Jiselle belum selesai, tiba-tiba kayaknya ada winter yang masuk juga di belakang lain. Yang tinggi itu ya. Got to go. Ah, damn. B-O-N-E now. Baru masuk. Hmm, ting, 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 ting. I'll make you cry. I'll make you cry. Terus di belakang ada vocal melody lagi yang saling lagi-lagi overlapping ya. That's why mungkin disitu gue merasa ini adalah sebuah kayak balepan. Saling salip-nyalip kayak gitu. Di tikungan lah, jalan lurus. Mau mereka loncat di sebuah naikan gitu kayak. Kayak seru banget. Banyak layer disini. Banyak layer-layer vocal yang terjadi. Dari melody dan harmony juga. Dan di bagian chorus ini, beat-nya udah mulai galak ya. Tapi instrumen ini dipakai cuma ada bouncy bass, doom-dum. Sama stint yang kayak sebenernya kayak agak weird. Agak unusual gitu. Tapi chord-nya itu diambil dari harmony vocal mereka justru. Itu yang ngisi. Jadi kayak gak kosong. Ini tek-tok gini jadi ya. Ming-ning-san juga. Jusel. Nice. Kita lanjut dulu ya. Nana-nya ini. Nana. Giselle. Giselle gue suka banget bagian itu. Itu one of my favorite parts actually. Lagi-lagi di lagu ini sebenernya banyak banget sih. Winter sama Ning-ning lagi-lagi flexing high notes ya. Mereka banyak part-part yang bersinar banget. Tapi gue entah kenapa lebih terpukau sama part-partnya Giselle dan juga Karina. Karena mereka banyak banget yang kayak tadi yang di awal mereka bisik-bisik. Dan nanti kalau gak salah sih part melodinya Karina juga Giselle. Tadi Karina udah. Giselle tuh kayak entah kenapa. Empuk banget gitu setiap kali dia landing note-nya yaitu di terakhir di bagian part-nya. Gak se-flashy part-nya Ning-ning dan juga Winter. Tapi justru itu. Sederhana. Simple. Efektif. Dan juga efisien. Dipadu tuh kan dengan warna vokalnya dia tuh cocok banget. Kayaknya abis chorus kedua deh. Kayak akan tekstur nih enak banget. Telinga kita lebih manjakan banget sih. Semacam disentuh banget kita dengan berbagai macam sound wave yang ada di lagu ini. Nah-nah. Nah-nah. Nah. Nah-nya ada echo gitu. Oh iya ini nih. Waktu masuk bagian Karina ada juga melodinya nih. Feels. Feels. Ah ini nih. Facing the pain-nya yang gue bilang. Entah kenapa dari dua part ini ditutup dengan sempurna banget. Kayak. Kayak mereka lagi loncat gitu. Plek. Pas landing-nya ini. Perfect banget. Kalau misalnya dia sekolah pilot ya. Ada ujian untuk landing pesawat. Nilainya tuh A+. Mungkin S kali ya. Sempurna. Dua part ini. Karina sama aja. Ini bagian. Mulus banget. Ini juga. Favorite banget. Favorite banget. Ini part mereka flexing vokal berempat ya desainnya. Ya. Edan. 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 Tuh abis itu winter lagi. Jadi mungkin bisa kita dikit ambil kesimpulan di sini. Winter sama Ning-Ning. Specialist untuk. Karena fokus mereka powerful banget. High notes itu mereka ambil. Untuk sesuatu yang lebih subtle. Lebih menenangkan. Lebih calming mungkin. Itu bagiannya Karina dan juga Giselle. Jadi bayangin kalau misalnya semuanya mereka teriak-teriak belting gitu kan. Bukan teriak-teriak juga ya. Gitu lah. Kalian dapet idea lah. Gak balance. Justru di sini adalah sebuah perpaduan yang benar-benar seimbang. Mengisi setiap frekuensi yang ada. Soalnya ini bakal. Setiap lagu mereka tuh selalu enak di sini. Oke. Nah di sini. Makin. Tak ajar lagi. Wuh. Winter. Dan lebih tebal lagi ya. Focal unison mereka yang di chorus ini. Emang aja dikasih klimaks di terakhir. Adlib 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 adlib. Tuh. 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 Laguat. Nana. Dan terakhirnya. Sini ini. Gua cek gua cek lagi ya. Gila, gila, gila. I'll make you cry. Satu lagu yang bener-bener intense. Penuh dengan urgensi. Dan kaya akan tekstur. Segala hal itulah yang akhirnya membawa gua masuk ke dalam balapan ini. Sebuah balapan dengan taruhan yang luar biasa. Dan wajib gua menangkan. Rasanya itu seperti gua sebelum balapan dipersiapkan oleh yang lain-lainnya. Karina dan juga Giselle. Gua seperti diberikan pep talk ya. You can do it. You can do it. Let's win this fight. Sampai akhirnya ketika balapan. Gua maju. Gua melaju dengan kencang. Gua meliuk salib sana sini. Seperti high note-nya Winter. Dan juga Ning-Ning tadi. Semua dilakukan dengan satu tujuan. Yaitu apa? Memenangkan pertaruhan dan juga pertandingan ini. Seru banget. Seru banget. So, I think that's about it. That was my take on I'll make you cry dari Espa. Dan gua pengen tau juga pendapat kalian. Tuliskan di kolom komentar di bawah. Biar kita bisa ngobrol dan juga diskusi bersama. So, thank you banget teman-teman yang sudah ikut dalam keseruan. Dan juga dalam balapan hari ini. Kita akan lanjut lagi untuk bahas lagu berikut di album Savage. Yaitu Yepi Yepi. So, make sure teman-teman sudah klik tombol subscribe yang ada di bawah. Supaya kalian gak ketinggalan dengan update bahasan dari album Espa. Di channel Tutorapid ini. Oke. Sekali lagi, thank you banget. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya. For the time being, take care dimanapun kalian berada. And have a nice day. Bye. Sampai jumpa lagi.